Hai guys kembali lagi ke saya di channel Gifte kali ini saya akan membahas aplikasi yang pernah saya bahas sebelumnya yaitu aplikasi metatrader 4 sebelumnya pernah saya buat tutorialnya dan di video sebelumnya itu banyak sekali kekurangannya salah satunya adalah tidak bisa dipak melalui shortcutnya jadi untuk membuka aplikasinya itu harus melalui terminal Linux dan menurut saya itu sedikit ribet dan rumit tapi kali ini saya akan memperbarui konten saya yang itu agar bisa dibuka melalui shortcutnya jadi kalian tidak perlu lagi mengetik perintahnya untuk membuka aplikasinya oke oke guys disini yang perlu kalian ketahui adalah jika kalian sudah mengisah aplikasi metatrader 4 atau metatrader 5 kalian enggak perlu menghapus aplikasi tersebut jadi kalian langsung aja skip video ini langsung ke pembahasan bagaimana cara membuka aplikasi metatrader langsung dari shortcutnya tapi kalau misalkan kalian ingin menghapus dan mengulang lagi dari awal dan mengikuti tutorial ini dari awal sampai akhir juga bisa itu lebih baik dan lebih mudah kalian ikuti oke seperti biasa sebelum memulai tutorialnya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dulu agar channel ini bisa bermanfaat dan terima kasih yang sudah subscribe oke langsung aja ke tutorialnya oke guys disini cara penginstalannya sama saja seperti video sebelumnya oke sebelum memulai tutorialnya kalian siapkan dulu bahan-bahannya yang pertama kalian download dulu aplikasi metatradernya yang 4 atau yang 5 setelah itu kalian aktifkan pengembangan linux setting linux dan aktifkan oke disini proses instalasi linuxnya sudah selesai sekarang kita masuk ke scriptnya dan copykan script yang ada disini lalu kalau copy aja scriptnya dan pastikan di terminal linux dan menentat pilih lagi yang kedua selamat menikmati 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 selanjutnya kita akan menginstall aplikasi metatrader 4 atau 5 nya oke sekarang kita close dulu keluar lalu kalian masuk ke file download lalu copykan metatrader yang ingin kalian installkan 5 atau 4 oke disini saya akan mencontohkan 4 kalian dan pindahkan ke file linux oke sudah setelah itu kalian masuk ke aplikasi aplikasi linux dan buka aplikasi terminal linux dan kalian ketikkan ls lalu ketikkan one dan copykan yang metat setup dan enter oke ini next selamat menikmati finish oke sampai disini untuk instalasi metatradernya sudah selesai oke disini sekarang kita akan mencoba membuka aplikasinya langsung dari shortcut oke ini di close dulu lalu kalian masuk ke aplikasi aplikasi linux dan buka aplikasi metatrader selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih